Halo sahabat skill alam semua, semoga sahabat dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan kami, kali ini kita akan membahas bagaimana cara bongkar pasang penggantian harddisk ke SSD yang baru. Di sini kita mempunyai sebuah notebook Zirex M1110, langsung saja kita proses bongkarannya. Pertama kita siapkan alat yang akan kita gunakan. Kita buka bagian keyboard dengan cara mencongkelnya dengan hati-hati. Selanjutnya kita lepas laut tengah harddisknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dia SSD yang akan menggantikan HDD lama, dimana bentuknya tidak jauh berbeda, yang membedakan itu pada barat harganya dan tentu dengan performa jauh lebih cepat dengan HDD atau harddisk. Terima kasih telah menonton! 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 Data terbaca dengan sempurna Untuk proses penggantian sudah selesai Tinggal tahap selanjutnya proses penginstallan ulang Windows Penasaran bagaimana cara penginstallan ulang Windows dengan benar? Ikuti terus channel Skill Alam Selanjutnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Agar sahabat tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh